Akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dalam sidang paripurna Rabu Sore Dewan Perwakilan Rakyat Lantik Bambang Susatyo sebagai Ketua DPR baru Politisi Partai Golkar ini pun menggantikan Setia Novanto yang telah menjadi terdakwa dalam kasus korupsi KTP elektronik Namun dalam sidang paripurna tersebut sebanyak 313 dari 560 anggota DPR absen Ada dua tugas yang menjadi fokus dari mantan Ketua Komisi 3 DPR RI ini sebelum masa sidang berakhir pada 14 Februari mendatang Yang pertama agenda saya adalah menyesuaikan pangsus KTPK dalam mobilitas ini dengan melahirkan kesimpulan dan dekomendasi Yang kedua adalah menuntaskan undang-undang MD3 Seiring penunjukannya sebagai Ketua DPR Bambang Susatyo pun ditarik Partai Golkar dari keanggotaannya dari Pansus Hak Angket KPK Dia juga menjamin DPR tak akan merevisi UU KPK selama masa kepemimpinannya di Senayan Willy Azari melaporkan untuk NET